Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat karena kalian telah menjadi bagian dari Keluarga Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pajajaran. Alhamdulillah, Allah telah memberikan gelar mahasiswa kepada teman-teman semua. Itu artinya ada spirit baru, ada semangat baru bagi teman-teman semua untuk bisa menjadi pribadi yang bermanfaat, khususnya bagi diri kita sendiri dan tentunya untuk orang-orang di sekitar kita. Semoga menjadi seorang mahasiswa merupakan motivasi untuk kita terus melakukan amal-amal kebaikan dalam rangkah meraih rido Allah SWT. Amin ya Rabbil Alamin. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah SWT, ada satu hal yang pasti dirasakan oleh mahasiswa baru ketika pertama kali menginjekkan kakinya di dunia kampus atau di dunia perkuliahan, yaitu perbedaan. Dimulai dari perbedaan asal SMA, perbedaan suku, perbedaan agama, hingga perbedaan pendapat ketika sedang berdiskusi. Tentunya hal tersebut bukanlah menjadi suatu halangan atau suatu kerugian, tapi sebuah nikmat ya. Perbedaan itu merupakan sebuah nikmat karena kita jadi tahu ternyata kita hidup secara berdampingan nih. Kita bisa hidup secara damai dan tenteram walaupun berasal dari daerah yang berbeda, berasal dari lingkungan yang berbeda, berasal dari suku atau agama yang berbeda juga. Nah dalam Islam, kita diajarkan untuk menghargai adanya perbedaan. Atau dalam bahasa baku Indonesia, bahasa Indonesia baku yaitu adalah toleransi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berarti sifat atau sikap toleran. Artinya apa? Artinya bersikap menenggang atau menghargai, membiarkan, serta membolehkan pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jika toleransi yang dimaksud adalah membiarkan dengan tidak mendukung kepercayaan, ibadah, ataupun perayaan non-muslim, sikap seperti ini termasuk pengamalan yang benar dalam Islam. Contohnya bagaimana? Contohnya, ketika ada umat Kristiani yang sedang merayakan Natal, kita cukup membiarkan dan tidak perlu ikut campur. Biarkanlah teman-teman kita atau tetangga dekat kita yang sedang melaksanakan Natal untuk fokus beribadah dan melaksanakan Natalannya. Kita tidak perlu ikut campur. Mengapa demikian? Karena dalam hal akidah, Islam itu tidak ada toleransi. Ajaran Islam ya ajaran Islam. Harus dilaksanakan bagi siapapun yang menganutnya. Harus dilaksanakan bagi siapapun mu'minin wal mu'minat yang mengimani Allah SWT. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19, Allah SWT berfirman, Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Mengapa demikian? Mengapa hanya Islam yang diterima? Karena Islam lah yang paling sempurna agamanya dan telah direbohi oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kurebohi Islam itu jadi agama bagimu. Dalam bahasa sederhananya, sebagai seorang muslim, kita wajib mematuhi dan menjalankan syariat-syariat Islam. Namun, kita juga harus menghargai serta menghormati saudara-saudara kita yang non-muslim untuk melakukan ibadah dan menjalani ritual-ritual keagaman mereka. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita biarkan. Kita tidak perlu ikut campur. Dalam prinsip agama kita bagaimana? Dalam prinsip agama mereka bagaimana? Hal ini sudah diterangkan oleh Allah. Prinsip hidup ini sudah diterangkan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Walaupun dalam hal aqidah, dalam hal keyakinan kita tidak boleh bertoleransi teman-teman. Namun, wajib hukumnya bagi kita untuk menolong saudara kita yang non-muslim bila memerlukan bantuan. Karena pada dasarnya, Islam mengajarkan untuk saling menolong dalam hal kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mumtohanah ayat 8, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Artinya, Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil. Karena kebaikan dan keadilan itu bersifat universal. Baik kepada teman-teman kita yang muslim, maupun kepada teman-teman kita yang non-muslim. Nah, jadi, walaupun kita dibatasi oleh aqidah, kita dibatasi oleh prinsip kita masing-masing, prinsip keyakinan, prinsip keimanan kita masing-masing, prinsip agama kita masing-masing, namun dalam urusan dunia, dalam urusan tolong menolong di dunia, itu merupakan suatu kewajiban. Bukan berarti kita tidak boleh menolongnya, justru kita wajib untuk menolong saudara-saudara kita yang non-muslim ketika sedang kesulitan, baik dalam hal pelajaran misalkan, maupun sedang dalam kesulitan ekonomi, ataupun sedang sakit, kita wajib menjungguknya, kita wajib menanyakan kabarnya, kita wajib memastikan bahwa semuanya itu baik-baik saja, karena mereka semua adalah saudara kita, orang yang pertama kali menolong kita ketika kita sedang mengalami kesusahan misalkan. Dengan demikian, sebagai seorang muslim, kita juga menjalankan gitu ya, kita juga sekaligus menjalankan prinsip kehidupan bertoleransi, bahwa memang kita berkeyakinan pada prinsip kita masing-masing, prinsip keimanan kita masing-masing, agama kita masing-masing, namun dalam urusan dunia, kita wajib untuk saling tolong menolong, kita saling menyayangi, kita saling menyambung tali selaturahmi, tali persaudaraan, karena pada hakikatnya, manusia itu merupakan makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya, pun halnya sama ketika kehidupan di kampus, kita tidak bisa selalu sendiri, selalu berada dalam kesendirian, kita pasti perlu teman, teman yang membantu kita dalam hal pelajaran, teman yang membantu kita dalam hal adaptasi dengan lingkungan, dan teman-teman yang membantu kita untuk terus berbuat kebaikan, terus mengingatkan kita dalam hal kebaikan. Kesimpulannya teman-teman, sebagai seorang mahasiswa muslim, kita tetap harus meyakini bahwa islamlah agama yang paling benar, dan islamlah agama yang diredoi oleh Allah SWT. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mu'min, wajib hukumnya bagi kita untuk menerapkan dan menegakkan syariat-syariat islam. Namun, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mu'min, dan sebagai seorang warga negara yang baik, kita juga wajib hukumnya untuk saling menolong, menolong saudara-saudara kita yang non-muslim dalam hal kebaikan. Kita tetap harus bertegur sapa kepada mereka, saling membantu, seperti membantu dalam hal pelajaran perkuliahan, membantu dalam hal kesulitan ekonomi misal, saling bertegur sapa, saling menanyakan kabar, menjenguk mereka ketika sedang sakit, bekerja sama dalam hal organisasi maupun akademik, dalam hal kebaikan lah pokoknya, kita itu wajib hukumnya untuk saling menolong. Selama tidak ada kaitannya dengan ritual keagamaan, selama tidak ada kaitannya dengan akidah dan keyakinan kita sebagai seorang muslim dan mu'min, tidak ada kaitannya dengan keyakinan dari teman-teman kristiani, keyakinan dari teman-teman hindu, buddha, dan agama-agama lainnya, wajib hukumnya bagi kita untuk saling tolong menolong. Karena itulah hakikat dan makna toleransi sebenarnya. Teruntuk teman-temanku semuanya, tetaplah menjadi muslim sepenuhnya, tetaplah berusaha menjadi mu'min seutuhnya, tetaplah menjadi pribadi yang bermanfaat, dan tegakkan toleransi antarumat. Akhiru kalam, fastabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!